Berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai Matius pasal 12 hati dan ucapan Jadi saya berikan judur demikian, saya bacakan ayatnya Hai kamu keturunan ular beludap, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik Sedang kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum Nah saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, saya berbicara, memberi judul hati dan ucapan Nah saudara, ada dua hukum perkataan Yang pertama, keadaan hati manusia dapat dilihat melalui kata-kata yang dia ucapkan Saudara, tak ada hal lain yang lebih jelas dalam menyingkapkan sesuatu kecuali kata-kata Saudara, untuk menyingkapkan tentang siapa diri kita yang sesungguhnya Yaitu dengan apa yang kita katakan Saudara, kita bisa memperhatikan orang-orang yang kepahitan Orang-orang yang marah Orang-orang yang kecewa, saudara Atau orang yang bersuka cita, saudara Bisa dilihat hatinya itu melalui perkataannya Kalau orang yang bersuka cita, perkataannya pasti penuh dengan riang-riang gembira, saudara Perkataannya selalu penuh dengan positif Tetapi ketika orang yang kepahitan atas kehidupannya, atas masa lalu Atau orang sekelilingnya, atau keluarganya Sehingga dia kepahitan dan kehidupannya selalu, saudara Penuh dengan perkataan-perkataan yang mengejek Yang mengolok Bahkan merasa dia adalah orang yang tidak berguna, saudara Nah saudara, untuk mengatasi seseorang melihat dan dengar dari kata-katanya Apakah ia memiliki pikiran kotor atau bersih Saudara bisa lihat, dari caranya berucap, dari caranya berkata-kata, caranya bergaul, bercanda Cenderung pikiran yang itu kotor atau bersih melalui perkataannya Kotoran porno, omongan kasar, dan itu yang selalu keluar Itu akan kelihatan bahwa ia memiliki pikiran kotor atau tidak bersih Tapi kalau dia memiliki pikiran yang bersih Selalu keluar kata-katanya yang baik Yang penuh dengan motivasi, penuh dengan kekuatan yang indah Untuk membangun ketika ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan Tetapi ketika ada orang-orang yang selalu berpikirannya kotor, najis Corok, saudara Dia akan kelihatan dari perkataan-perkataan dan sikapnya Yang satu saya digatakan, apakah pikirannya jahat atau baik, saudara juga akan kelihatan Dari cara berkata-katanya, dari caranya dia bersikap juga akan kelihatan Ketika dia berkata-kata, dia kelihatan sekali bahwa pikirannya jahat Dia selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik Baik kepada si A, kepada si B, kepada temannya, kepada saudaranya Kepada siapa saja, selalu pikirannya adalah jahat Negatif selalu, saudara Dan itu mudah terlihat Tetapi juga akan mudah terlihat kalau orang pikirannya itu baik Setiap kata-katanya, saudara, selalu perkataan-perkataan yang positif Saudara, ketika apakah penghutbah mengajar atau memberi kuliah pikirannya jernih atau keruh Itu juga akan kelihatan Ketika seorang penghutbah, dia tidak mempersiapkan semua materi khutbahnya dengan baik Pikirannya difokuskan untuk khutbahnya Dan hatinya tertuju kepada Tuhan Dan minta Tuhan menuntunnya, membimbingnya dalam dia berkhutbah Dalam dia mengajar Atau ketika dia memberi kuliah Dalam di mana dia dipercayakan menjadi seorang dosen atau pengajar Itu akan kelihatan pikirannya jernih Atau pikirannya kerus, saudara-saudara Jadi kita selalu menyingkapkan Siapakah diri kita yang sesungguhnya dengan apa yang kita katakan Jadi apa yang saudara katakan Akan kelihatan, itu saudara Ya saudara, kalau saudara punya pemikiran-pemikiran yang baik Hati yang baik akan keluar dari sikap dan perkataan yang baik Yang kedua ya dikatakan demikian Orang harus bertanggung jawab atas ucapan yang sia-sia Berarti kata-kata yang diucapkan oleh seseorang Tanpa berpikir Dan tidak lagi mengindahkan norma umum Ini akan menunjukkan orang seperti apakah dia itu, saudara Orang dapat menutupi atau merahsiakan Siapa dirinya Ya contoh Orang kasar Orang cabul, saudara Di depan umum dia bisa menjaga perkataannya Bahkan hati-hati memilih kata-kata Baik dan anggun Tetapi kalau perkataan dengan orang-orang dekatnya Atau orang-orang pribadi, saudara Ya kasar Ya cabul Dan perkataan apa saja dapat keluar dari bibirnya Ketika dia ada di gereja Dia akan kelihatan menjadi orang yang baik Mukanya baik Perkataannya baik Tapi begitu dia ada di lingkungan Teman-temannya yang tidak seiman Maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Kasar dan cabul Di rumah juga demikian Dia boleh kelihatan yang baik terhadap anak Terhadap istri, terhadap suami Atau anak kepada orang tua Tapi waktu di rumah Akan kelihatan siapa mereka Atau kepada orang-orang dekat mereka Kelihatan sekali sikapnya Kasar Cabul Dan Luar biasa Jahatnya Atau saudara Marah Seseorang yang marahkan mengatakan Apa yang sebenarnya ia pikirkan Dan sering ingin dikatakan Banyak orang yang baik Dan sopan di muka umum Namun ketika ada di rumahnya sendiri Ia menjadi contoh yang menyebalkan Karena sering menyakitkan dengan kata-kata yang Kasar penuh dengan emosi Tidak mengendalikan diri Tidak mengendalikan diri Penuh dengan kritik Dikatakan Maksud berkata begitu Tetapi itu tidak membebaskannya dari tanggung jawab Karena sudah terlanjur Mengatakannya Nah saudara Kenyataannya kata-katanya telah menyebabkan luka yang tidak dapat disembuhkan Dan membangun tembok yang tak dapat disingkirkan Saudara Ada sedikit ilustrasi Ketika seorang Anak yang Suka bertengkar Dengan teman-temannya Kasar dengan teman-temannya Mengeluarkan kata-kata yang tidak indah Sehingga akhirnya ayahnya Ditebur oleh gurunya Akhirnya ayahnya Marah kepada anaknya Dan dia mengajarkan kepada anaknya Bagaimana untuk menjadi orang yang tidak kasar Tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik Anaknya itu diminta Setiap kali anak-anaknya Anaknya bertengkar Anaknya melakukan perkataan kasar Maka anaknya disuruh memaku Pagar bambu di depan rumahnya Maka anaknya dengan Setiap hari Hari pertama dia paku Bisa 7-8 paku Apa namanya Pagar yang ada Tapi terus Setiap kali dia melakukan itu Terus sampai akhirnya dia sadar Bahwa dia capek sekali Memaku dan sebagainya Memaku paku yang ada Dan ketika Suatu hari Sampai dimana dia tidak ada lagi Memaku Pagar rumahnya Karena Dia sudah mulai berhati-hati Untuk dia Berkata-kata Atau bersikap kasar Dia bertengkar dengan teman-temannya Sehingga akhirnya Ayahnya sekarang mengatakan Kamu cabut Paku-paku itu Dan Anak itu akhirnya mencabut dengan Susah payah Karena paku yang sudah tertanam itu Sukar sekali saudara dicabut Dia cabut satu persatu Dengan Dengan susah payah Dan akhirnya setelah selesai Ayahnya menjelaskan Itulah setiap perkataan Sikapmu yang kasar Tidak akan mudah Bisa kembali Normal Kamu lihat ada lubang Di Apa namanya Tagar yang kamu paku itu Dan lubang itu tidak mungkin Bisa lagi ditutupi Itu menunjukkan setiap kata-kata Yang keluar dari kita Yang tidak benar Yang kasar Yang jahat Bisa menghasilkan Kepahitan Kemarahan Dendam yang luar biasa Kepada orang-orang yang terlontar Dengan Yang menerima lontaran Kata-kata kasar kita Jadi Tuhan Ingin mengingatkan kepada kita Hati-hati Dengan ucapan Saudara Kiranya kita menguji diri sendiri Dan perkataan kita Sehingga dapat menemukan Keadaan hati yang sesungguhnya Dan ingatlah Allah Menghakimi Bukan oleh kata-kata Yang kita ucapkan Dengan hati-hati Dan sengaja Melainkan oleh kata-kata Yang diucapkan Dengan hati yang sebenarnya Yang muncul ke permukaan Penuhilah kehidupan kita Dengan kasih Tuhan Melalui firmannya Berselancar dalam kebenaran Amin Terima kasih telah menonton!